Sapardi Jokodamono tentang seorang penjaga kubur yang mati. Bumi tak pernah membeda-bedakan seperti ibu yang baik diterimanya kembali anak-anaknya yang terkucil dan mempusuk seperti halnya bangkai binatang. Pada suatu hari seorang raja atau jeneral atau pedagang atau klerik sama saja. Dan kalau hari ini si penjaga kubur tak ada bedanya. Ia seorang tua yang rajin membersihkan rumputan, menyapu nisan, mengumpulkan bangkai bunga dan daunan dan bumi pun akan menerimanya seperti ia telah menerima seorang laknat atau pendeta atau seorang yang acuh tak acuh kepada bumi dirinya. Toh akhirnya semua busuk dan lenyap yang mati tanpa genderang. Si penjaga kubur ini pernah berpikir apakah balasan bagi jasaku kepada bumi yang telah kupelihara dengan baik. Barangkali sebuah sorga atau ampunan bagi dusta-dusta mudanya. Tapi sorga belum pernah terkubur dalam tanah. Dan bumi tak pernah membeda-bedakan, tak pernah mencinta atau membenci. Bumi adalah pelukan yang dingin, tak pernah menolak atau menanti, tak akan pernah membuat janji dengan langit. Lelaki tua yang rajin itu mati hari ini. Sayang, bahwa ia tak bisa menjaga kuburnya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.